Sampul Maut Jelit 13. Di atas meja, ia menemui secari kain sutra yang kini dipegang oleh Wei Beng Yan, ia segera menganggap bahwa yang membunuh keluarga serta murid-muridnya itu adalah Wei Tanwi. Tetapi karena merasa yakin ia tidak mampu menggempur musuh besarnya itu, ia lalu pergi ke pegunungan Oeyesan dengan maksud memperdalam ilmunya. Dan begitu merasa kepandainya sudah cukup, ia memperoleh kabar bahwa musuh besarnya, Wei Tanwi, sudah dibunuh oleh Soat Hei Xianghong dan Euyong Loko Ai. Oleh karena rasa kecewanya itulah, ia telah membuat sebuah patung, yang meskipun tidak mirip sama sekali dengan potongan serta wajah musuhnya, tetapi oleh karena dapat melihat tiga huruf yang digores oleh dia sendiri di atas dada patung itu, rasa kepuasan hatinya terkabulkan juga tiap-tiap kali ia menyerang patung itu. Kali ini, setelah mendengar keterangan Wei Beng Yan bahwa Wei Tanwi tidak pernah membokong atau meninggalkan tanda apapun di tempat musuh, dan setelah menyerang pemuda itu tanpa si pemuda sendiri balas menyerang, padahal kemungkinan untuk si pemuda membunuh dirinya terbuka selebar-lebarnya, ia menjadi sadar bahwa ia mungkin telah diperalat oleh orang yang mengandung dendam terhadap Wei Tanwi. Wei Siao Hiap, katanya, dapatkah kau memberi keterangan sesuatu mengenai peristiwa ini? Aku merasa girang sekali Tai Hiap memajukan permintaan itu. Siapakah yang demikian keji ingin menjebloskan aku? Aku mengetahui siapa orang itu. Siapa kata Teng Cheng Hang sambil meloncat ke depan mendekati Wei Beng Yan. Desakan itu membuat Wei Beng Yan gugup. Apa yang harus aku lakukan tanyanya dalam hati? Untuk sementara waktu ia jadi bingung, karena belum dapat memastikan bahwa gurunya itu adalah Ye U Leng palsu, tetapi ia merasa yakin betul bahwa tulisan yang tertera di atas kain sutra itu pasti tulisan gurunya, Ye U Leng. Wei Siao Hiap, Teng Cheng Hang berkata lagi, apakah kau sungkan memberitahukan siapa orang itu? Tai Hiap, aku bukan sungkan memberitahukan, tetapi karena sesuatu hal, aku belum dapat menyebut nama orang itu. Mengapa? Mengapa? Itu juga aku belum dapat menjelaskan sekarang. Jika aku percaya kepadamu, lalu bagaimana? Aku berjanji akan membantu Tai Hiap membunuh Jahanam itu. Tai Hiap telah menahan sabar selama sembilan tahun dan aku percaya bahwa Tai Hiap pasti dapat menahan sabar sedikit waktu lagi. 24. Wei Beng Yan berkata begitu, karena mengingat bahwa setengah bulan lagi ia akan menjumpai gurunya di atas puncak Chi Xin Hang. Ia merasa gelisah juga, karena jika gurunya itu Ye U Leng Yang Tulen, ia pasti tidak akan berhasil memenuhi janjinya terhadap Teng Cheng Hang itu, sebab Ye U Leng Yang Tulen lebih unggul dalam segala hal. Tetapi jika ternyata Ye U Leng palsu, gurunya yang palsu ini pun bukan main lihai kepandainya hingga dapat menyingkirkan gurunya Yang Tulen. Mengetahui Wei Beng Yan ingin membantunya. Teng Cheng Hang segera berubah sikap terhadap pemuda itu. Wei Syu Hiap masih muda sekali ketika ayahmu tewas, dari siapakah kau memperloleh pelajaran silat tanyanya? Jiculok. Ye U Leng. Betul. Teng Cheng Hang tertawa berkakakan mendengar itu, lalu sambil tertawa terus ia berkata, Tidak heran kau telah mempermainkan aku demikian muda barusan. Tetapi mengapa kau berada di pegunungan Oe Yesan? Ini? Aku tengah menjalankan perintah guruku untuk mencari semacam buah yang berkulit kuning, yang katanya terdapat di pegunungan ini. Kapan Jiculok memerintahkan Wei Syu Hiap? Beberapa hari yang lalu. Teng Cheng Hang terkejut mendengar jawaban itu, kemudian sambil mengerutkan dahinya ia berkata lagi. Apakah Jiculok belum membunuh diri? Belum. Baik apakah Jiculok telah berubah menjadi seorang pelawak besar kata Teng Cheng Hang sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tetapi apakah Wei Syu Hiap mengetahui nama buah yang berkulit kuning itu? Wei Beng yang tidak mengetahui nama buah itu, ia lalu melukiskan dengan gerak tangan bentuk buah yang hendak dicarinya, yang membuat Teng Cheng Hang heran sekali. Wei Syu Hiap, katanya, mungkin kau keliru mendengar pesan gurumu. Guruku telah berulang kali memesan, dan aku merasa yakin aku tidak keliru. Ini betul-betul mengherankan. Buah apakah yang sebetulnya dimaksud oleh guruku itu? Buah itu bernama Qian Jin Wong. Apa khasiatnya? Mengerikan. Wei Beng yang kaget sekali. Mengerikan. Apakah buah itu beracun tanyanya lagi? Betul, sangat beracun. Dengan satu buah saja orang dapat membasmi seribu jiwa. Beberapa waktu yang lalu, di tepi sungai ini memang tumbuh pohon buah itu, karena khawatir buahnya dipetik orang yang tidak bertanggung jawab, aku lalu menebangnya. Sekarang mungkin pohon buah itu sudah tiada lagi di dunia ini. Wei Beng yang jadi terbengong mendengar keterangan itu, karena seperti telah dikatakan oleh Teng Cheng Hang bahwa buah yang sedang dicarinya itu mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini. Maka ia sudah mau ambil keputusan untuk pergi mencari Xiao Biye lagi, ketika. Apakah si Teng Tua ada di rumah? Mengapa batu-batu penutup gua sudah terangkat? Demikianlah terdengar suara seseorang dari luar lembah, yang membuat Teng Cheng Hang jadi mendadak pucat. Teng Tai Hiap, kata Wei Beng Yang. Siapakah yang memanggil-manggil itu? Wei Siol Hiap, sahut Teng Cheng Hang gugup, marilah ikut aku keluar dari jalan lain dan jangan menjumpai orang itu. Wei Beng Yang jadi bingung sekali melihat gerak-gerik Teng Cheng Hang yang tiba-tiba berubah jadi gelisah. Mengapa tanyanya, bukankah sahabat Teng Tai Hiap berarti sahabatku juga? Tidak, ee, maksudku. Belum lagi selesai Teng Cheng Hang memberikan jawaban ketika orang yang berseru barusan sudah berada di dalam goa. Jubahnya kuning, berparas pucat pasi, rambutnya panjang serta tubuhnya kurus kering. Setelah mengawasi Wei Beng Yang dengan sikap yang congkak, orang itu segera menghampiri. Meskipun keadaan di situ agak gelap, tetapi karena orang itu sudah berada dekat sekali, maka Wei Beng Yang segera dapat melihat bahwa wajah orang itu kejam sekali, dan oleh karena ditatap terus-menerus, di luar kehendaknya sendiri sekonyong-konyongnya jadi panas dan menanya. Tai Hiap. Mengapa kau agaknya tidak senang melihat kehadiran kudis ini? Orang itu tiba-tiba berhenti bertindak karena terperanjat ditegur demikian tegasnya oleh seorang muda yang dianggapnya masih bau pupuk. Setelah menatap Wei Beng Yang sejenak, orang itu lalu berkata kepada Teng Cheng Hang. Teng Tua. Mengapa kau tidak memperkenalkan siapa sebenarnya aku ini? Ada, ada baiknya, jika kau sendiri yang mengatakan. Sahut Teng Cheng Hang terputus-putus. Eh, mengapa kau mendadak jadi menggigil? Apa kau merasa takut untuk memperkenalkan aku kepada bocah ini? Tai Hiap kata Wei Beng Yang yang sudah merasa mendongkol dirinya disebut bocah, jika kau merasa sungkan memperkenalkan dirimu, aku. Ha, ha, ha. Aku tidak merasa berkeberatan sahut orang itu sambil mengejek. Aku adalah yang terkenal dengan nama julukan si Sapu Jagat, atau Euyong Loko Ai dari Kunlun San. Kedua Matthew I Beng Yang tiba-tiba jadi terbelalak, untuk kemudian dipejamkan keras-keras menahan suatu golakan jiwa yang melonjak-lonjak di dalam jantungnya. Hei bocah kata lagi Euyong Loko Ai. Siapa kau? Setelah dapat menguasai lagi perasaannya, Wei Beng Yang dengan tenang mencabut pedang pusaka ayahnya dan berkata, Apakah kau masih ingat kepada pemilik pedang ini? Pedang apakah itu? Jika kau tidak mengetahui pemilik pedang ini, kau pasti mengetahui cincin ini kata Wei Beng Yang sambil melucuti cincin peninggalan ayahnya untuk kemudian diangsurkan ke depan hidung Euyong Loko Ai. Ha, ha, ha. Aku kenal, aku kenal, ada hubungan apa antara kau dan si pemilik kedua barang itu? Aku putera tunggal pemilik kedua benda ini. Euyong Loko Ai tertawa berkakakan mendengar jawaban itu, ia memandang sangat rendah kepada pemuda yang sedang berdiri di hadapannya itu. Jadi kau bermaksud membalas dendam tanyanya sambil mengejek, aku khawatir kau akan menyusul ayahmu di akhirat. Wei Beng Yang berusaha keras menekan perasaannya yang sudah meluap-luap, karena mengetahui dalam keadaan gusar yang melampaui batas, betapa lihai kepandainya pun, dia pasti dengan mudah saja dikalahkan oleh musuh besarnya yang di samping berilmu tinggi, berwatak sangat licik itu. Sesaat kemudian ia berkata lagi dengan tenang. Memang aku bermaksud menuntut balas. Hunuslah senjatamu. Ha, ha, ha. Untuk melawan seorang bocah ingusan seperti kau, aku tidak memerlukan senjata. Kau mulailah dengan jurus-jurus si Jahanamu Eitanwi. Wei Beng Yang tidak merasa sungkan lagi, begitu mendengar musuh besarnya tidak sudi mengeluarkan senjatanya, ia segera menyerang. Pedang Putai Kiam berputar-putar dengan gerakan yang aneh dan lincah kemudian sambil berseru seram Wei Beng Yang menusuki ke arah dada EU yang lokoai dengan jurus Sam Sengpo Aguat, tiga bintang mengurung rembulan. Sungguh di luar taksiran EU yang lokoai bahwa lawannya yang masih muda belia itu dapat menyerangnya dengan jurus lihai yang kerap dilancarkan oleh Wei Tanwi dulu, tidak nampak perubahan dalam jurus itu, hanya si pemuda dapat bergerak terlebih gesit daripada ayahnya. Dengan demikian EU yang lokoai tidak lagi berani berlaku lengah, lekas-lekas ia meloncat ke samping dan berat lengan jubahnya tertusuk bolong. Ai serunya dalam hati, aku tidak sangka. Belum lagi keburu balas menyerang ketika tampak pedang lawannya sudah menyerang lagi dengan jurus soh William Tokat, naga hitam menyemburkan bisa. Dengan tersipu-sipu ia menginjak tanah dengan kedua kakinya, gerak itu ternyata memungkinkannya meloncat melalui kepala lawan untuk kemudian menyerang dari belakang. Wei Beng yang terkejut sekali telah menyerang tempat kosong, berbareng dengan itu ia merasa suatu angin serangan meluncur ke arah punggungnya, untuk mengangkat pedang dan menyabet ke belakang tidak lagi mungkin, maka terpaksa ia gerakan tangan kirinya yang terlebih bebas dan menggeprak. TKKK dua tenaga yang telah terlatih baik betul telah bertemu, tampak Wei Beng yang terjerumus ke depan, kuda-kudanya tergoyah. Sedangkan Euyong Loko Ai jadi berseru sambil berusaha menahan terjangan tenaga gebrakan lawannya, namun tidak urung ia pun terdorong mundur tiga langkah. Ai pikirnya cemas, tidak aku sangka bocah masih hingusan ini memiliki tenaga dalam yang demikian sempurna. Bukankah Xiao Chugie pun kebuahkan diterjang hembusan angin seranganku, Hui Lyong Sin Jiao, cakaran naga sakti, itu? Wei Beng yang sudah dapat menguasai keseimbangannya lagi, segera memindahkan pedang ke tangan kirinya, lalu tampak ia mengangkat tangan kanannya dengan suatu gerakan tertentu serta teratur. Tampak tinjunya yang sudah mulai meninggi itu mengeluarkan sinar merah yang menyilaukan mata. Dalam suasana sunyi dan genting itu terdengar suara berkerekek tulang-tulangnya yang seolah-olah robohnya suatu rumah gubuk. Itulah ilmu Tai Yang Sin Jiao. Euyong Loko Ai yang baru saja pulih semangatnya, terkesiap bukan main melihat Kero serta sikap menyerang lawannya itu, sambil mundur beberapa langkah ia berkata, apakah itu Tai Yang Sin Jiao? Bagus. Jika kau masih dapat mengenali jurusku ini sahut Wei Beng yang ketus, hari ini Tai Yang Sin Jiao akan menyingkirkan satu iblis. Berbareng dengan berakhirnya ancaman itu, tampak tangan Wei Beng yang yang sudah berjari tegang mendadak meluncur turun ke depan dengan pesat sekali. Dari pengalaman yang didengarnya di kalangan bulim, Euyong Loko Ai sudah mengetahui bahwa Tai Yang Sin Jiao adalah suatu ilmu yang dasyat luar biasa, yang begitu jauh belum pernah dapat dihilangkan oleh siapapun. Ia juga mengetahui bahwa ilmunya sendiri tidak mungkin dapat mengimbangi ilmu tersebut, tetapi oleh karena mengingat Wei Beng yang belum berpengalaman, maka ia bermaksud melawan juga serangan lawannya itu. Siapa tahu aku mampu merobohkan pemuda ini, demikian pikirnya sambil menggerakkan tangan kirinya menangkis dan krak. Lengannya yang dibuat menangkis itu patah di beberapa bagian. Ia merasa seluruh tubuhnya terbakar dan sakit tidak terhingga, seolah-olah ia telah disengat oleh ribuan tawon hutan. Teng Cheng Hang jadi terpesona menyaksikan adegan yang mengerikan itu. Ia pun mengetahui bahwa Tai Yang Sin Jawa adalah suatu ilmu yang luar biasa, barusan ia telah melihat kira bagaimana ilmu itu telah dilancarkan, yang telah dengan satu gebrakan saja menghajar Euyang Loko Ai babak belur. Euyang Loko Ai yang sangat ditakuti oleh banyak orang-orang selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Seharusnya Euyang Loko Ai sudah tewas berani menangkis serangan Wei Beng Yan, tetapi oleh karena masih kurang pengalaman dan kemahiran atas Tai Yang Sin Jawa si pemuda maka Euyang Loko Ai hanya menderita patah tulang dan merasakan suatu terjangan hawa panas yang tidak terkendalikan. Wei Beng Yan yang baru untuk pertama kalinya mempergunakan ilmunya itu, tidak mau membuang-buang waktu lagi, ia segera mengangkat lagi tangannya dan membentak. Jahanam. Hari ini juga kau harus membayar hutang kepada ayahku. Lalu secepat kilat ia telah mengirim lagi cakarannya, yang ternyata terlebih dasyat daripada serangannya yang pertama. Cakaran pertama hanya mengeluarkan hawa panas dan hembusan angin menderuduru, sedangkan cakaran yang kedua ini mengeluarkan sinari yang berpijar menyilaukan metu serta goncangan yang menggoyahkan keadaan sekitar dalam goa Teng Cheng Hang itu. Euyang Loko Ai mengetahui bahwa Gapura Akhirat sudah terbentang lebar untuk menyambut kedatangannya. Ia menganggap bahwa kematian yang pasti akan datang itu. Disebabkan Teng Cheng Hang sudah bersahabat dengan pemuda itu, maka hatinya yang keji tidak rela untuk mati seorang diri saja. Selagi Wee Beng Yan mengangkat tangannya, entah dengan gerakan apa, sekonyong-konyong tampak ia menerkam Teng Cheng Hang yang sedang menonton pertempuran, untuk kemudian memergunakan tubuh kawannya itu sebagai perisai terhadap serangan Wee Beng Yan. Teng Cheng Hang meronta, menyerang, namun satu totokan di dekat dadanya membuat ia tidak berdaya. Wee Beng Yan terkejut sekali, ia lekas-lekas merubah serangannya menjadi suatu tepukan di punggung Teng Cheng Hang yang jadi terbebas lagi dari totokan. Baru saja Wee Beng Yan ingin melanjutkan serangannya tadi, mendadak Teng Cheng Hang telah menerjang sambil melancarkan satu tendangan ke arah kawannya yang dulu selalu dipuja-puja itu. I.U. Yong Loko I sudah mengenal Teng Cheng Hang cukup lama, maka dengan sendirinya ia mengetahui sampai di mana tingkat kepandaian kawannya itu, tanpa menghiraukan tangan kirinya yang sudah patah, ia menangkis dengan lengan kanannya dan berhasil membuat Teng Cheng Hang terpental beberapa meter ke belakang. I.U. Yong Loko I tidak menyahut sambil terbungkut menahan rasa sakit di lengan kirinya ia mengawasi titik pemuda itu dengan sorotan mata penuh napsu membunuh. Wee Siol Hiap, bisik Teng Cheng Hang, Awas, jangan sampai tertipu oleh Jahanam yang penuh dengan akal bulus keji ini, dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang belum lagi selesai peringatan itu diucapkan, ketika tiba-tiba tampak I.U. Yong Loko I mengerahkan seluruh tenaganya yang terakhir dan sambil memekik seperti burung setan, tangan kanannya yang masih sehat diangkatnya ke atas dan meluncurlah benda-benda kecil yang berkilau-kilau seperti bintang di langit ke arah kedua lawannya itu. Teng Cheng Hang berseru tertahan karena kaget, sedangkan N.U. Beng yang tidak bergerak dari tempat berdirinya, tiba-tiba tampak lengan kanannya terangkat naik dan dengan gerakan yang aneh sekali, ia mengebut ke arah benda-benda yang sedang meluncur itu. Dan terdengarlah suatu ledakan yang memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu tampak I.U. Yong Loko I terdorong mundur sambil meringis menahan hawa panas akibat serangan Tai Yang Sin Jiao. Wajahnya yang memang sangat seram itu, pelahan-lahan berubah hijau, dan setelah memuntahkan darah dari mulutnya ia roboh tidak berkutik lagi. W.I. Beng yang menghampiri untuk memeriksa mayat musuh besarnya itu, ia mendapat kepastian bahwa I.U. Yong Loko I sudah betul-betul tidak bernyawa, dua daripada ke-sepuluh paku. Maut Song Bun Teng, yang dilontarkannya tadi ternyata telah menancap di lambungnya. Ha, ha, ha demikianlah ia tertawa berkakakan seram, sehingga Teng Cheng Hang bergidik. Ayah. Aku telah berhasil menewaskan salah satu musuh ayah. Tugasku belum selesai aku, aku. Teng Cheng Hang jadi terharu menyaksikan sikap pemuda itu, yang tadinya dianggap sebagai putera musuh besarnya, Wai Tanwi, yang telah difitnah orang. Mengapa Teng Cheng Hang jadi mengenal dan bersahabat dengan E.U. Yong Loko I? Marilah kita tengok sebentar kepada kejadian-kejadian yang telah lalu. Oleh karena menganggap yang melakukan pembunuhan terhadap anggota-anggota keluarga serta murid-muridnya adalah Wai Tanwi, maka Teng Cheng Hang lalu pergi ke pegunungan O.A.Y. San untuk memperdalam ilmu silatnya. Namun ia menjadi kecewa sekali ketika mengetahui bahwa Wai Tanwi telah dibunuh oleh kedua Jahanam Soad H.A.S. Yang H.Y. dan E.U. Yong Loko I. Setelah dipikirnya bolak-balik, ia malah jadi, merasa berterima kasih terhadap ketiga orang yang menurut anggapannya telah membantu usahanya membalas dendam. Semenjak waktu itulah ia memuja dan bersahabat kepada ketiga iblis itu. Di pihak E.U. Yong Loko I, persahabatan itu merupakan suatu keuntungan besar, karena Teng Cheng Hang dapat memberikannya banyak bantuan dalam usahanya mengumpulkan racun. Karena di samping ilmu silatnya lihai, Teng Cheng Hang pun menanam banyak macam tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang justru mengandung racun yang dimaksud oleh E.U. Yong Loko I itu. Wai Beng Yan berdiri termenung, mengenangkan kembali peristiwa-peristiwa di telah Gatong Teng, ketika ia memperoleh kesempatan untuk membunuh kedua Jahanam Soat Hei Siang Hiang, tetapi telah dicegah oleh gurunya dengan alasan bahwa kedua musuh besarnya itu adalah sahabat lama gurunya. Wai Syoh Hiap, kata Teng Cheng Hang, semoga kau berhasil menunaikan tugasmu itu. Terima kasih Teng Tai Hiap, sahut Wai Beng Yan. Oleh karena aku harus memenuhi janjiku kepada Suhau, aku mohon diri saja sekarang, sambil memberi hormat dan berjalan keluar lorong goa itu. Teng Cheng Hang mengantarkan sampai di luar dan berkata, Wai Syoh Hiap, kawan-kawanku banyak sekali, tetapi yang berumur sebaya dan selihai mu hanya kau seorang saja, aku merasa sangat beruntung dapat mengenalmu. 25. Setelah memberi hormat lagi, Wai Beng Yan lalu meninggalkan mulut goa itu, ia merasa beruntung sekali telah berhasil membunuh salah satu musuh ayahnya, dan tanpa terasa tangannya merabah ketiga sampul surat. Oh lo si bisiknya kaget. Aku sudah boleh membuka salah satu sampul ini. Ia lalu memilih sampul yang bernomor urut satu setelah disobeknya sampul itu, ia menjadi heran dapat mengendus suatu bau harum yang ganjil. Akaha. Mungkin ini adalah bau harum bunga di tempat pertapaan Teng Cheng Hang, pikirnya. Ia membuka terus dan membaca surat itu, yang berbunyi. Selamat. Kau telah berhasil membasmi satu musuh. Dengan membasmi Jahanam, kau sudah membalas budi. Demikianlah bunyi surat Oh lo si yang pertama, yang membuat Ngei Beng Yan tertawa terpingkal-pingkal. Setelah membaca lagi, ia lalu membuang surat kaget itu dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Xiao Biye. Tanpa terasa ia sudah berjalan ke arah tempat tinggal Tsu Shokeng. Bukan main terkejutnya ketika dapat melihat bahwa rumah gubuk gadis itu sudah musnah menjadi abu. Tsu Shokeng adalah murid Tian Hiang Sian Chu, pikirnya sambil mengawasi abu rumah itu yang berhamburan tertiup angin malam. Siapakah yang begitu berani membakar rumahnya? Karena rasa khawatirnya atas keselamatan gadis itu itu, dengan suara lantang ia lalu memanggil Tsu Shokeng, Tsu Shokeng. Tidak terdengar suara sahutan, suasana tetap sunyi senyap. Ia memanggil lagi dan lagi. Sejenak kemudian terdengar suara tertawa seorang wanita yang datang dari arah belakangnya. Ia berbalik dan dapat melihat seorang wanita muda sedang berdiri di bawah sinar bulan tidak beberapa jauh dari tempatnya berdiri. Biye Moai serunya kaget. Memang wanita itu itu bukan lain daripada Siao Biye yang sedang dicarinya hingga ia berjumpa dengan Teng Cheng Hang di Lembah Waki dan berhasil membunuh Euyong Loko Ai. Biye Moai, aku sudah mencari kemana-mana, tetapi akhirnya aku menjumpaimu juga di sini katanya lagi sambil menghampiri gadis itu. Puih! Bukankah kau sedang mencari si gadis itu Sahut Siao Biye Gusar? Dan setelah melihat aku, kau lalu bilang sedang mencari aku. Aku bukan anak kecil lagi sehingga dengan mudah saja dapat kau wabui. Biye Moai, aku melihat gubuk Tushio Chia sudah terbakar habis. Terus terang saja, oleh karena merasa gadis itu itu mungkin telah dilukai orang, maka aku lalu memanggil namanya. Percayalah aku, aku sebenarnya sedang mencari kau. Oh, kau merasa sangat khawatir terhadap gadis itu? Mengapa kau masih meladeni aku? Ayohlah cari terus padanya. Biye Moai. Aku sesungguhnya sedang mencarimu, kata Weibeng Yan sambil mengawasi pergelangan tangan Siao Biye yang sudah dibalut. Ia baru ingin menanyakan tetapi Siao Biye sudah berkata lagi. Apakah benar kau sedang mencari aku? Mengapa kau masih selalu menyaksikan? Biye Moai aku. Siao Biye tidak lagi dapat menahan rasa hatinya, ia menubruk dan merangkul Weibeng Yan sambil berkata. Yan Koko, aku telah melakukan sesuatu yang mungkin kurang baik. Apalah yang telah kau lakukan? Akulah yang telah membakar ketiga rumah gubuk itu. Kau tanya Weibeng Yan Sraia melepaskan rangkulan Siao Biye. Betul. A.I. Kau telah mengundang bahaya. Bahaya? Kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Aku melakukan itu semua dengan pikiran yang sadar. Sahut Siao Biye yang sudah mulai marah lagi. Tsu Shio Chia adalah seorang yang lihai kepandayanya. Aku kira dia takkan tinggal diam melihat perbuatanmu ini. Kau telah menciptakan satu musuh yang berbahaya. Hiwi, hiwi, hiwi. Dia memang tidak akan mendiamkan perbuatanku ini jika Aku tadi tidak membakarnya hidup-hidup. Kau telah membunuh gadis itu. Ya. Dia telah mematahkan pergelangan tanganku. Sebagai pembalasan aku telah menyambitnya dengan jarum beracun sehingga ia tidak dapat bergerak. Lalu aku membakar rumahnya sahut Siao Biye sambil bersenyum puas. Kau sudah gila bentak Weibeng Yan Yang Gusar mengetahui perbuatan Siao Biye segela itu. Membakar orang dan rumahnya sekali. Orang yang tidak bersalah apa-apa. Siao Biye kaget juga melihat kegusaran pemuda itu. Tetapi karena ia sudah biasa dimanjakan dan menjadi kepala besar. Ia merasa sungkan untuk menerima kesalahannya itu. Ia bahkan menjadi marah ketika mengetahui Weibeng dan mengeloni si gadis itu. Aku tidak merasa menyesal atas perbuatanku itu katanya ketus. Jika kau tidak senang melihat itu semua, kau bebas untuk bertindak menurut kehendak hatimu. Biye Moai, apakah kau selalu menuruti saja napsumu yang kurang baik itu? Hektometer. Semenjak kita pertama kali tiba di rumah gubuk itu, aku sudah mengetahui bahwa kau sangat tertarik kepada gadis cendil itu. Tidak heran jika kau sekarang menyesali perbuatanku. Weibeng Yan memang tertarik oleh sifat serta sikap Tushokeng yang prihatin, ramah tutur kata dan halus budi pekertinya, tetapi hatinya yang sudah direnggut Siao Biye tidak gampang-gampang dapat dicuri oleh kecantikan Tushokeng. Namun setelah melihat bukti keganasan Siao Biye, dengan tiba-tiba saja rasa cintanya berbalik menjadi suatu rasa benci yang hebat. Ia menghormati keluhuran dan kebajikan, sebaliknya sangat membenci dan selalu mengutuk kejahatan, kepalsuan atau kekejaman yang berbentuk apapun. Setelah mengawasi Siao Biye sejenak, ia lalu menghampiri sisa-sisa rumah yang sudah terbakar. Apakah kau ingin menghidupkan kembali mayat gadis itu? Tanya Siao Biye mengejek. Aku akan mencari mayatnya untuk dikubur sebagaimana layaknya, semoga perbuatanku ini akan menebus dosa-dosamu. Hii, hii, hii. Aku tidak sangka persahabatan kita hanya kuat menahan sampai di sini saja. Aku selalu berdoa agar kau kelak menjumpai seseorang yang berwatak tidak seburuk wataku. Jadi kau mengusir aku. Ya, jika dalam beberapa detik ini kau masih tidak pergi, aku terpaksa harus memberi sedikit pengajaran kepadamu. Hampir-hampir saja Siao Biye tidak percaya bahwa orang yang mengatakan demikian itu adalah Wei Beng Yan, kekasihnya. Dan, untuk tidak merendahkan dirinya sendiri, meskipun merasa berat meninggalkan pemuda itu, ia lalu berjalan pergi. Perasaan cemburu telah membuat ia menjadi kejam dan buta terhadap segala peringatan. Jika pada waktu itu ia dapat menyesal akan perbuatannya, mungkin Wei Beng Yan dapat mengampuni dan mereka masih tetap sebagai kekasih. Tetapi sebagaimana pepatah telah mengatakan, pakaian dia dapat ditukar, watak manusia berakar. Siao Biye melarikan diri dengan harapan dikejar oleh Wei Beng Yan, tetapi ternyata ia keliru. Wei Beng Yan tidak mengejar, bahkan menoleh pun tidak. Tampak si pemuda mencongkel-congkel puing dan berusaha mencari mayat si gadis itu. Ketika itu keadaan sudah hampir mendekati fajar, dalam suasana yang makin mendingin itu, terdengar Wei Beng Yan berseru. Tusio Chia, kau begitu suci. Kau tinggal dengan tenang dan tenteram di tempat yang terpencil ini tetapi aku telah membawa. Malap Taka. Meskipun Wei Beng Yan berkenalan dengan Tusio Keng belum lama, namun sikap dan watak gadis itu telah meninggalkan kesan yang mendalam-dalam lubuk hatinya. Seruannya itu seolah-olah diucapkannya untuk seorang kawan karib atau orang yang sangat dicintainya. Wei Xiaohiap. Demikianlah terdengar suara empuk serta merdu memanggil nama Wei Beng Yan yang sekonyong-konyong jadi bercekap. Wei Xiaohiap, akulah yang bersalah. Karena aku seorang, kalian berdua jadi retak. Wei Beng Yan perlahan-lahan berbalik dan... Apakah kedua mataku ini tengah menipu pikirnya sambil mengucek-ucek matanya untuk kemudian mengawasi lagi ke arah semak belukar, tidak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat seorang gadis sedang berdiri sambil bersenyum simpul. Gadis itu mengenakan pakaian serba putih, parasnya putih dengan kedua baris alis yang hitam, senyumnya segar serta manis, seolah-olah sinar surya di pagi hari yang mengusir sisa-sisa kabut malam yang dingin. Dialah bukan lain daripada gadis yang baru saja disanjung-sanjung, Tu Xiaohiap. Melihat sikap Wei Beng Yan yang seperti orang baru sadar dari mimpinya, Tu Xiaohiap tertawa sambil menghampiri dan berkata, Wei Xiaohiap, apakah kau kira aku ini roh jahat yang gentayangan di pagi buta? Katanya, Xiaohiap, telah terbakar hidup-hidup, sahut Wei Beng Yan gugup. Punggungku telah terkena senjata rahasia beracun Xiaohiap, tetapi aku masih dapat melarikan diri ketika melihat atap rumahku yang terbakar. Tanda petik. Mengapa Xiaohiap dapat dilukai oleh gadis picik itu? Ya, mengapa Tu Xiaohiap jadi dilukai oleh Xiaohiap? Marilah kita menoleh sebentar kepada peristiwa yang baru saja terjadi. Sebelum masuk ke dalam goa Teng Cheng Hong, Wei Beng Yan mengejar Xiaohiap yang melarikan diri dengan tekat kembali lagi dan membunuh Tu Xiaohiap. Ia bersembunyi di balik batu besar. Begitu melihat Wei Beng Yan meloncat ke atas curang, ia lalu menyelinap dan lari balik ke rumah si gadis situ. Setibanya di depan rumah gubuk, ia melihat Tu Xiaohiap sedang duduk bersilah sambil memegangi serulingnya. Tanpa pikir panjang lagi ia menerobos masuk seraya membentak. Hei gadis cendil! Aku sudah kembali. Su Xiaohiap kaget sekali, tetapi meskipun demikian ia tidak menjadi gusar dikatakan sebagai gadis cendil. Memukul anjing kita harus memandang majikannya demikian pikirnya. Ia menganggap Xiaohiap sebagai anjing peliharaan Wei Beng Yan. Ia telah dilukai oleh Xiaohiap, tetapi ia tidak ingin balas menyerang. Justru sikapnya yang menyerah inilah telah disalahartikan oleh Xiaohiap yang menganggapnya takut. Apakah Xiaohiap datang seorang diri saja tanyanya? Tentu saja. Apakah kau kira Wei Beng Yan turut datang juga untuk melindungimu? Jawab Xiaohiap tegas. Kau telah datang kembali tentu dengan maksud menyerang aku, kata Tu Xiaohiap sambil meletakkan serulinya di atas meja. Dan mungkin kau sudah jadi demikian cemburu sehingga bermaksud membunuh aku. Ya, aku datang dengan maksud seperti telah kau katakan barusan, tetapi untuk itu aku tidak usah tergesa-gesa. Mengapa kau masih bersikap lamban? Ayohlah serang. Xiaohiap demikian gusarnya sehingga baru saja Tu Xiaohiap selesai mengatakan kata-katanya itu, ia sudah meloncat. Terekamannya dilancarkan dengan jurus yang leong tutian, sepasang naga mengamuk di angkasa, yang seolah-olah dapat menggempur gunung, maka tidak heran jika hembusan anginnya saja sudah cukup untuk membuat seluruh gubuk itu tergoyah. Tu Xiaohiap tidak mengegos atau bergerak dari tempat duduknya, hanya tampak ia mengebut lengan bajunya sambil memejamkan kedua matanya. Xiaohiap jadi girang bukan main, sambil menambah tenaga kepada serangannya itu ia menyodok terus dan pada saat kedua tangannya hampir mengenai sasaran, tiba-tiba tampak kedua matutu Xiaohiap terbuka lebar dan balas menyodok ke atas dengan dua jari tangannya dengan jurus Xin Kang Chip, sodokan atau totokan jari maut. Meskipun Xiaohiap berkepandayan sama dengan kakaknya, Xiaohiap, yang terkenal sebagai si raja naga dari lima telaga tetapi menghadapi serangan itu ia jadi terkejut bukan main. Ia mengetahui bahwa Xin Kang Chip senantiasa membawa maut kepada apa saja dalam jarak satu meter. Untuk memela dirinya yang kini berada hanya setengah meter saja dari lawannya, Xiaohiap terpaksa membuang dirinya ke samping dan roboh di lantai. Ia merasa malu sekali, tetapi dengan jalan itu sajalah ia dapat mengelakkan serangan Tushokeng yang cerdik itu. Xiaohiap, kata Tushokeng yang tidak menyerang terus lawannya yang sedang bergulingan di lantai. Ilmu silat mulihai sekali, tetapi pernah apakah kau dengan Xiaohiap Lantai Hiyap? Bagaimana kau mengenal ayahku? Tanya Xiaohiap terperanjat mendengar lawannya mengetahui nama ayahnya almarhum. Aku tidak menduga Xiaohiap, ayahmu, telah berhasil menurunkan ilmunya yang dasyat itu. Jangan kau menganggap bahwa oleh karena mengenal nama ayahku, aku lalu tidak menyerangmu lagi. Kau jagalah. Berbareng dengan selesainya ucapan itu, Xiaohiap yang sudah berdiri lagi, telah menyerang pula. Ai, Xiaohiap, kau betul-betul tidak berbudi seru Tushokeng sambil mengegos, aku sudah berkali-kali mengalah, jika kau mendesak terus aku terpaksa. Kau terpaksa. Cobalah kau paksakan dirimu untuk mengelak dari seranganku ini aja, Xiaohiap sambil menyerang lagi. Tushokeng betul-betul melawan, ia menangkis dan ak-ah-ah. Teriak Xiaohiap sambil terhuyung ke belakang untuk kemudian roboh lagi di lantai. Ternyata tenaga dalam Tushokeng jauh lebih mahir daripada gadis si Xiaohiap yang congkak ini. Tetapi sebagai seorang yang sudah dicengkeram setan cemburu, Xiaohiap tidak sudi mengalah begitu saja, dengan tiba-tiba ia melentik dari lantai sambil mengayun tangannya melontarkan senjata rahasia yang beracun ke arah lawan atau saingannya itu. Xiaohiap Xiaohiap Seru tu Xiaohiap Mengapa kau berlaku demikian kejam sambil mengegus ke samping dan memutar tubuhnya? Dua batang jarum dapat dihilangkan, tetapi tiga yang lain cepat luar biasa telah menancap di punggungnya. Sambil menahan sakit ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan agar jarum-jarum itu tidak menusuk sampai ke urat besar di punggungnya. Hei wanita cendut bentak Xiaohiap, lebih banyak kau berbicara, makin cepat lagi kau pergi ke akhirat. Su Xiaohiap Su Xiaohiap tidak menyahut, tampak mukanya pucat sekali, ia mengetahui betul akan kebenaran kata-kata lawannya itu. Tetapi entah disebabkan oleh rasa apa yang mungkin sedang berkecamuk hebat di dalam hatinya, Xiaohiap Yai sekonyong-konyong telah menyerang lagi dengan tangan kirinya dan T.R.A.K.K. terdengar suara beradunya sesuatu. Tampak Xiaohiap tiba-tiba melangkah mundur ke belakang dengan tindakan berat, lengan kirinya terkulai. Sambil terbungkuk-bungkuk tangannya yang kanan menahan pundak kirinya yang agak menurun ke bawah, Karena pergelangan tangan kirinya sudah patah digebrak seruling Tu Shokeng. Kalau saja Tu Shokeng ingin merenggut nyawa lawannya, ia dengan mudah saja dapat melaksanakan maksudnya itu, tetapi ia yang berjiwa besar tidak sampai hati melakukan itu. Xiaoshio Chia, katanya tenang. Kita tidak mempunyai dendam apapun, bahkan kita baru saja berkenalan, maka setelah kau melukakan aku dengan senjata rahasiamu, dan aku terpaksa melukakan pergelangan tanganmu untuk sekedar menahan seranganmu barusan, aku kirakah sudah puas dan sudi meninggalkan aku sendiri di sini. Siobie yang sudah mengetahui bahwa kepandainya memang masih berada di bawah lawannya itu berkata, baiklah, kali ini aku mengalah, katanya sambil berbalik dan meninggalkan gubuk itu. Tetapi setibanya di luar, sekonyong-konyong pikirannya berubah lagi. Su Syokeng serunya, pergelangan tangan kiriku telah patah, tetapi apakah kau berani menandingku di luar? Su Syokeng tidak ingin meladani tantangan lawannya itu, ia tetap duduk bersilah sambil mengawasi gerak-gerik Siobie dari dalam rumah gubuknya. Su Syokeng Siobie berteriak lagi, aku menanti jawabmu. Su Syokeng tetap tidak memberikan reaksi apa-apa. Apakah kau tahu bahwa aku dapat memaksa kau keluar? Tidak ada apapun yang dapat memaksa aku. Kau pergilah. Akhirnya Su Syokeng menyahut juga. Tidak sekalipun api. Tanda seru. Siobie jadi gusar sekali, ia berjalan meninggalkan gubuk itu untuk mencari kayu kering dan bahan yang mudah terbakar lainnya. Kemudian ia balik lagi dan mengancam. Su Syokeng. Aku akan menghitung hingga angka tiga, jika pada waktu itu kau masih tidak menghiraukan tantanganku, aku akan menyulut bahan pembakar yang sudah tersedia ini, satu. Dua. Ho, ho kau ternyata lebih suka diambus daripada menjumpai? Aku. Setelah itu Siobie betul-betul membuat api dengan menggosok-gosokkan dua batang kayu, yang secara lambat sekali kemudian jari api dan membakar rumah saingannya itu. Api segera menyala untuk kemudian berkobar membakar bagian atas rumah gubuk yang sangat sederhana itu, temboknya dibangun daripada tanah liat, sedangkan pintu, tiang, kaso serta jendelanya dibuat daripada bambu, maka dalam waktu yang singkat saja, ketiga rumah gubuk itu telah menjadi abu. Itulah bagian wanita cendil Siobie berseru gembira, wanita cendil yang berani main-main terhadap Ji Syokia dari Telaga Tongteng. Setelah mengawasi lagi sekian lamanya, meskipun merasa heran, juga tidak melihat Su Syokeng melarikan diri keluar rumah gubuk itu, ia lalu meninggalkan tempat itu untuk mencari Weibeng Yan. Siob Syokia tidak mengetahui bahwa aku masih dapat melarikan diri dari pintu belakang, Tu Syokeng melanjutkan ucapannya kepada Weibeng Yan. Sehingga ia menganggap aku sudah terbakar hidup-hidup. Tiba-tiba wajah Weibeng Yan jadi merah, ketika mengingat ia telah menyatakan rasa belasungkawannya atas dugaannya bahwa Tu Syokeng telah meninggal dunia, namun ketika empat mata muda mudi itu bertemu, kedua belah pihak mendadak merasakan sesuatu, sesuatu yang aneh dalam hati masing-masing. Su Syokeng, Weibeng Yan akhirnya berkata, coba aku lihat punggungmu. Wei Syohyap, kau kejarlah siob Syokeng dan minta maaf kepadanya. Aku dapat mengurus diriku sendiri. Minta maaf. Aku harus minta maaf. Ya, kau harus minta maaf, karena kaulah yang telah memarahi gadis itu. Mungkin ia sekarang masih bersedih hati. Oh, Tu Syokeng juga telah mendengar percakapan kita tadi? Betul, tetapi bukan maksudku untuk mencuri dengar percakapan kalian itu, aku memang sedari tadi sedang bersembunyi di semak belukar ini dan tidak berani banyak bergerak. Su Syokeng telah mendengar percakapan kita tadi, pihak mana yang bersalah tentu kau dapat menimbang-nimbang sendiri. Mengapa aku yang harus meminta maaf? Su Syokeng tiba-tiba meringis menahan sakit di punggungnya. Wei Syohyap, kau katanya terputus-putus. Cu Syokeng. Punggungmu harus segera diobati atau... Su Syokeng jadi serba salah. Ia mengetahui untuk mencabut jarum-jarum di punggungnya. Ia memerlukan bantuan seseorang, dan seseorang itu hanya si pemuda saja yang sedang berdiri di hadapannya. Ia merasa malu untuk minta pertolongan Wei Beng. Yan, karena untuk mencabut ketiga jarum beracun di punggungnya itu, ia terpaksa harus membuka pakaian lalu kutangnya. Aku, aku telah mengerahkan tenaga dalamku, sehingga racun ketiga senjata rahasia ini tidak mungkin merembes masuk ke pembuluh-pembuluh darahku. Aku kira jarum-jarum itu kini sudah tidak berbahaya lagi sahutnya gugup. Su Syokeng, aku tidak mengandung maksud lain daripada ingin menolongmu, aku. Bukan, bukan itu yang aku khawatirkan. Oh, ho, ho, ya memang mau tak mau kau harus membuka pakaianmu, kata Wei Beng Yan, tetapi demi jiwamu, kau harus. Tanda petik. Baiklah, sahut Su Syokeng dengan paras memerah. Ia segera memulai membuka bajunya, lalu kutangnya dan lekas-lekas menutupi buah dadanya. Selagi si gadis melakukan itu semua, Wei Beng Yan berbalik ke suatu arah yang bertentangan, namun hatinya tidak urung berdebar keras. Wei Syohyap, kata Tu Syokeng, aku sudah, siap. Wei Beng Yan pelahan-lahan berbalik, dan di bawah sinar bintang-bintang subuh yang suram, ia dapat melihat kulit yang putih laksana salju. Meskipun ia tidak bermaksud melakukan sesuatu yang kurang sopan terhadap gadis itu tetapi sebagai seorang jejaka yang penuh semangat, ia mau tak mau harus merasakan juga suatu golakan ganjil dalam dadanya. Lekas-lekas ia mengangkat kedua tangan sambil mengerahkan tenaga dalamnya ke kesepuluh jari tangannya, dengan cepat sekali telah menjepit ujung jarum yang menonjol keluar di punggung gadis itu. Kemudian dengan ilmu tai yang cipcui, matahari menghisap air. SSST salah satu dari ketiga jarum beracun itu telah tercabut. Demikianlah, satu setelah yang lain, ketiga jarum beracun siau biye, berturut-turut dengan cepat telah dipindahkan ke tanah dari punggung Tu Syokeng. Su Syokeng, jangan kaget akan tindakanku yang selanjutnya. Weibeng dan memperingati gadis itu sambil menempelkan mulutnya dan menyedot di bekas lobang-lobang ketiga jarum itu. Sejenak kemudian tampak ia membuang ludahnya yang berwarna merah ke hitam-hitaman. Lalu telapak tangannya mengusap serta mengurut-turut punggung gadis itu agar darahnya dapat mengalir sebagaimana biasa lagi. Pengobatan sudah selesai kata Weibeng dan dengan perasaan lega. Terima kasih Weibeng, kata Tu Syokeng sambil mengenakan kembali pakaiannya. Su Syokia, rasanya agak janggal jika aku memanggil kau Syokia, dan kau memanggil aku Syokia. Ya, apakah kau mempunyai usul yang lebih baik? Secara tidak langsung kita adalah murid-murid dari satu perguruan. Bagaimana jika aku memanggil kau Sumoai, adik seperguruan, dan kau memanggil aku Suko, kakak seperguruan? Suko, Sumoai mu setuju. Weibeng yang tampaknya girang sekali dipanggil Suko, ia bersenyum lebar sambil mengawasi Tu Syokeng. Suko, kata Tu Syokeng, aku sebetulnya ingin menanyakan sesuatu, tetapi keburu terbit peristiwa yang tidak enak. Apalah yang ingin kau tanyakan? Suko mengatakan bahwa Jilo Chiampoe telah keluar dari lembah Yeung Lengkok. Aku sungguh tidak mengerti mengapa dia tidak memenuhi sumpahnya. Soal itulah yang justru membuat aku selalu gelisah. Tetapi cobalah perinci ikisahku yang akan kuceritakan lagi. Maka berceritalah Weibeng yang semenjak ia diterima menjadi murid oleh Jiculok di dalam lembah Yeung Lengkok. Bagaimana setelah berhasil mewarisi ilmu-ilmu yang dasyat, ia lalu disuruh pergi, dan tatalah kembali lagi, ia menjumpai gurunya sudah menutupi mukanya dengan selembar kain hitam. Bagaimana ia menyaksikan dengan metu kepala sendiri, gurunya melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Ketika Weibeng yang selesai dengan kisahnya, suasana fajar sudah berlalu, matahari mulai memancarkan sinarnya di angkasa dan semangat Tushokeng pun agaknya sudah pulih kembali. Menurut penuturan Suko, kata Tushokeng, tindak tanduk Jiculok itu memang sangat mencurigakan dan terkutuk. Aku khawatir dia akan menyuruh Suko melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Setengah bulan lagi aku akan menjumpai guruku itu di puncak Cixin Hong, apakah Sumo Ai ingin juga bertemu dengan guruku itu? Aku ingin turut serta, aku ingin melihat suami guruku itu. Sumo Ai, sebagai murid Tian Hiang Sian Chu, kau tentu mengetahui watak gurumu itu. Apakah ia pun suka menutupi mukanya dengan selembar kain hitam? Aku, aku tidak, tahu. Bukan main terperan Jat Weibeng dan mendengar Sumo Ai-nya tidak mengetahui watak gurunya. Bahkan aku belum pernah bertemu dengan Tian Hiang Sian Chu, Tushokeng berkata lagi. Belum pernah bertemu. Bagaimana mungkinkah sebagai murid belum pernah bertemu dengan gurumu itu? Tushokeng bersenyum getir, kedua matanya yang sayu memandang jauh ke depan. Memang, katanya, itu semua memerlukan penjelasan. Sumo Ai, jika penjelasan itu akan memikinkah sedih, lebih baik kau jangan menutur Weibeng dan memotong ketika melihat betapa muram wajah gadis itu selagi mengucapkan kata-katanya itu. Meskipun pengalaman-pengalaman yang akan aku tuturkan sangat menyayatkan hati, tetapi Suko harus mengetahui siapa aku ini sebenarnya dan mengapa aku tinggal terpencil dalam hutan belukar ini. Weibeng yang hanya menatap Tushokeng dan tidak mengatakan sesuatu. Dua tahun yang lalu, demikianlah Tushokeng mulai dengan kisahnya yang seram dan sedih. Tepatnya pada tanggal 7 bulan 7, ketika itu aku tengah merayakan hari ulang tahunku yang ke-16. Para tamu dan handai taulan ayahku sudah datang sedari siang-siang hari. Mereka belum mempunyai kesempatan untuk memberi selamat padaku, karena aku sedang sibuk sekali membantu kedua kakak perempuanku di dapur. Ketika malam hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba.